selamat menikmati jenis-jenis suhu tubuh adalah suhu inti yaitu suhu jaringan tubuh bagian dalam seperti di kranium atau di kepala di torak, dada, rongga perut rongga pelvis suhu permukaan yaitu suhu pada kulit jaringan sebutan bisa meningkat atau menurun sesuai dengan temperatur lingkungan produksi panas yang pertama metabolisme basal yang kedua adalah aktivitas otot menggigil, hormon tiroid stimulasi susunan syarat simpatis oleh zat kimia norepinefrin dan epinefrin kemudian demam faktor-faktor yang mengaruhi suhu tubuh ada umur eksersis atau latihan fisik hormon stres lingkungan makanan atau minuman waktu kemudian penyakit jenis-jenis kehilangan panas yang pertama adalah radiasi ini bisa menghilangkan panas sekitar 60% adalah pemindahan panas dari permukaan suatu objek ke permukaan lain tanpa ada kontak kemudian konveksi 2% ini adalah penyebaran panas karena pergeseran antara daerah yang kepadatannya tidak sama misalkan tubuh pada udara dingin atau panas hilang karena memakai AC atau pipas angin kalau radiasi tadi contohnya adalah misalkan pada bayi jika memakai popok dan basah atau PLK atau PLB tidak segera diganti kemudian evaporasi 25% penguapan kompres hangat atau menggunakan debit spon konduksi ini kehilangan panasnya 3% adalah pemindahan panas kepada objek lain dengan kontak langsung tanpa gerakan yang jelas misalkan berbaring di lampa yang dingin kompres dingin atau pada bayi misalkan dibimbang dibimbangan tanpa alas ini juga termasuk konduksi ini sedis demam yang pertama adalah hiperdireksinya yaitu demam yang tinggi biasanya sampai lebih dari 41 derajat celcius febris intermittent demam selang-seling febris remitten demam naik turun kemudian febris continue adalah demam terus menarus hipothermi adalah suhu kurang dari 36 derajat celcius bisa tersampai terjadi kematian jika suhu turun sampai 34 derajat celcius pengaturan suhu tubuh ada mekanisme fisiologis dan mekanisme tingkah laku untuk mekanisme fisiologis ini dipengaruhi oleh seseran sarap lokasinya ada di hipotalamus di antara hemisfer otak termostat utama hipotalamus anterior pengontrol kehilangan panas hipotalamus posterior pengontrol konservasi panas jadi kalau di ini adalah di tulang di atas telingat jadi kadang kalau kita terlalu dingin atau berlambu panas kadang menutup telingat sebagai mekanisme pengaturan suhu kemudian mekanisme kehilangan panas ini berkeringat dilatasi pembuluh darah menghambat produksi panas bila sel sarap hipotalamus menjadi panas panas akan turun bila hipotalamus merasakan suhu bubih turun sinyal akan meningkatkan produksi panas dan konservasi dengan cara pasok kontriksi atau pembuluh darah akan menyempit atau membigil atau buluroma berdiri ini sebagai mekanisme untuk meningkatkan produksi panas lesi atau trauma pada hipotalamus atau spinal cord ini akan mempengaruhi perubahan serius pada tempat atur kontrol karena memang diatur oleh susunan secara simpatis mekanisme tingkah laku ini dingin contohnya memakai baju kebal selimut kemudian jika panas melandui menggunakan kipas memakai baju tipis atau yang menyerap keringat dan lain-lain tanda-tanda hipertermi adalah onset atau saat serangan nah dimeningkat respirasi cepat dan dalam menggigil karena meningkatnya ketegangan otot-otot dan terjadi kontraksi kemudian pucat kulit rasa dingin karena fase kontriksi kuku biru karena fase kontriksi kedinginan buluroma berdiri penghentian keringat dan suhu tubuh meningkat fase yang kedua adalah fase kors adalah fase kritis kulit terasa hangat terasa angkat dan dingin atau hangat respirasi dan ladi meningkat rasa haus meningkat digresi ringan atau berat mengantuk gelisah delirium toksadaran menurun kejang lesi atau luka pada mulut hilang nafsimalkan lemah sakit pada otototot karena katabolisme protein yang ketiga adalah deprivation atau masa mendekati patas normal kulit terlihat merah dan terasa hangat berkeringat menggigil kemungkinan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan yang dua adalah hipotermia suhu kurang dari 36 derajat celsius tandanya bisa mengantuk sampai koma penyebabnya adalah kehilangan panas yang berlebihan tidak adekuatnya produksi panas untuk mengganti kehilangan panas gangguan termoregulasi atau pengaturan suhu di hipotalamus tanda-tanda klinis hipotermia suhu tubuh menurun menggigil berat perasaan yang sangat dingin pucat dingin hipotensi urin otot atau urin produksi yang keluar itu berkurang koordinasi otot berkurang disorientasi kemudian mengantuk bisa menjadi koma tempat-tempat pengukuran suhu tubuh di oral atau di mulut kurang lebih 5-8 menit aksila kurang lebih 10 menit rektal 2-5 menit atau di membran timpani kalau sekarang bisa ditambai dengan pengukuran suhu infrarit sedikit sampai kontak langsung dengan pasien suhu tubuh normal menurut usia bayi baru lahir adalah 36,1 sampai 37,7 derajat celsius 1 tahun 37,7 derajat celsius 2 sampai 5 tahun 37,2 derajat celsius 6 tahun sampai dewasa 37,7 derajat celsius lansia 36 derajat celsius cara rata rata suhu tubuh 36,5 sampai 37,5 derajat celsius kondisi-kondisi yang berhubungan dengan meningkatnya suhu tubuh yang pertama adalah head syncope yaitu episode yang tiba-tiba mengalami vasodilatasi di hipotalamus kemudian mengalami hipotensi systol atau tekanan darah bagian pertama pada saat jantung membuka kurang dari 100 senadi lemah kulit dingin dan kucat intervensi atau tindakan posisi kaki lebih rendah dari tubuh istirahat beri intek cairan atau minum cairan oral ataupun intravena head cramp terjadi perlahan-lahan kerampat otot kemudian spasmus kejang biasanya terjadi pada otot yang bekerja berat otot lembek kulit lembab suhu normal atau sedikit meningkat terjadi karena berkeringat banyak dan intek cairan tanpa garam intervensi intek larutan garam oral atau melalui minum istirahat pada lingkungan yang sejuk hindari aktivitas berat selama beberapa hari kemudian head excelsion head stroke malignan huperter intervensinya secara umum ini adalah anjurkan untuk banyak minum pantau intek top food pemasukan dan pengeluaran cairan kaji tanda-tanda dehidrasi anjurkan menggunakan pakaian yang kering dan menyerap keringat kemudian tidak usun memakai serimut yang terlalu keber berikan kompres selamat dingin kurangi aktivitas fisik berikan antibiotik atau obat penurun panas sesuai dosis kemudian bisa dengan kompres atau spon gunakan kipas angin tidak langsung menghadap ke pasien atau bisa juga AC tetapi sambil dilihat apakah pasien nyaman atau tidak oke demikian tadi kita bahas tentang termoregulasi pengaturan suhu tubuh untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi yang akan datang terima kasih bila-bila-bila-bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih